Intro Arab Saudi akan memotong pengiriman minyak ke Cina pada bulan Juli. Reuters dan Bloomberg melaporkan pada hari Jumat 10 Juni 2022 mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut. Menurut laporan tersebut, eksportir minyak terbesar dunia Saudi Aramco telah memberitahu setidaknya empat penyulingan Cina bahwa mereka akan memasuk kurang dari volume minyak yang dikontrak bulan depan. Sumber mengatakan langkah itu disebabkan oleh fakta bahwa Cina meningkatkan impor minyak Rusia dengan diskon besar yang ditawarkan Moskow kepada pembeli setelah negara-negara barat mulai membatalkan pengiriman Rusia di tengah sanksi terkait Ukraina. Selain itu, ada peningkatan permintaan minyak Saudi di seluruh dunia, terutama di Eropa, di tengah penghentian bertahap energi Rusia dan pencarian pemasok baru. Laporan juga menyebutkan bahwa kilang di Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan India akan menerima minyak mereka secara penuh, sementara beberapa bahkan akan menerima pasokan tambahan, termasuk kilang Malaysia di Pengerang. Juga setidaknya tiga penyulingan Eropa telah menerima volume kontrak penuh untuk pengiriman Juli dari perusahaan Saudi, kata seorang sumber. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!